Sergio Alexandre dilepas Persiraja, PSIS Semarang langsung mengumumkan Sergio Alexandre adalah salah satu pelatih yang paling banyak dirumorkan bergabung ke PSIS Semarang bahkan dikabarkan kedua belah pihak disebutkan sudah sepakat dan hanya menunggu waktu yang pas salah satu alasannya karena masih terikat kontrak dengan klub lama, yaitu Persiraja Banda Aceh kini Sergio Alexandre resmi dilepas oleh tim yang berjuluk Laskar Rencong itu selain pelatih asal Brazil itu, Persiraja juga melepas beberapa pemain yang bermain untuk Liga 1 2021-2022 terima kasih kami ucapkan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam perjuangan Persiraja tulis Instagram Persiraja, Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022 mereka yang dilepas mulai dari manajemen tim, staff pelatih, ofisial tim, pihak sponsor dan seluruh penggawa yang telah berpelu keringat jiwa serta raga dalam mengarungi musim kompetisi 2021-2022 terima kasih pula kepada pendukung setia, supporter Persiraja dimanapun berada atas dukungannya dari musim kemarin hingga saat ini, katanya lagi dengan dilepasnya Sergio Alexandre, akankah segera diumumkan oleh PSIS Semarang, menarik untuk dinantikan sementara, PSIS Semarang dipastikan akan jadi salah satu dari calon lawan Persis Solo di babak penyisihan grup A di ajang turnamen pramusim 2022, yang akan mulai tanggal 11 Juni mendatang itu artinya derby jateng akan tersaji di babak penyisihan turnamen ini grup A tak hanya diisi dua klub tersebut, ada tiga klub lainnya yang akan dilawan sama beratnya, yakni Dewa United, Persita Tangerang, dan PSS Sleman Terima kasih telah menonton!